Jejeran karangan bunga ini datang di halaman sekolah SMA Negeri 1 Banguntapan. Karangan bunga ini dikirim sejumlah alumni SMABA angkatan 1996, 1999 hingga 2004 pasca dinonaktifkannya kepala sekolah dan tiga orang guru sekolah tersebut oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga D.I.A. atas pelanggaran disiplin pegawai seiring dengan kasus dugaan pemaksaan penggunaan jilbab bagi siswi dan penjualan seragam sekolah. Menurut petugas keamanan sekolah, karangan bunga datang sejak Senin pagi. Sementara saat hendak dikonfirmasi terkait adanya karangan bunga tersebut, pihak huma sekolah tak dapat ditemui lantaran sedang ada keperluan di luar sekolah. Karangan bunga tersebut merisikan pesan dukungan bagi kepala sekolah dan guru agar tetap semangat untuk mengabdikan diri hingga ucapan terima kasih atas bimbingannya diberikan guru untuk siswa-siswinya. Para alumni melalui karangan bunga tersebut juga menyampaikan pesan untuk para juniornya agar bisa mengukir prestasi, membanggakan almamater hingga anjuran untuk taat beragama. Seperti diketahui pada pertengahan pekan lalu, Dizdikpora menonaktifkan kepala sekolah dan tiga guru SMA Negeri 1 bangun Tapan Bantol agar yang bersangkutan bisa berkonsentrasi dengan pemeriksaan kasusnya. Kepala sekolah dan tiga guru ini tidak bisa efektif kalau kemudian harus pada status yang sekarang supaya dia bisa konsentrasi, memberikan keterangan, dan sambil menunggu proses maka tiga orang guru yang nanti sebentar namanya aku kan ya, gak apa-apa ya, itu sementara dibebas tugaskan dulu. Sementara itu Bupati Bantol Abdul Halim Musli berharap kasus serupa tidak akan terulang di kemudian hari karena bisa menjadi presiden buruk bagi sistem pendidikan di sekolah negeri. Semuanya harus memahami bahwa keyakinan itu tidak boleh dipaksakan atau tindakan-tindakan, amalan-amalan yang berbasis keyakinan agama itu tidak boleh dipaksakan tapi juga tidak boleh dilarang ya kan? Oh gak boleh dilarang, tapi tidak boleh dipaksakan Nah, karenanya kepala-kepala sekolah harus memahami sistem pendidikan nasional kita seperti ini Ya, bahwa kita ingin anak-anak Indonesia itu anak-anak yang memiliki keimanan yang baik Vizintia Rina Jogja TV Terima kasih telah menonton!